Intro Namaste Sobat Keliling Dunia Sudah siap untuk berangkat mengelilingi dunia? Kali ini kita akan terbang ke negara India India merupakan negara dengan penduduk terpadat kedua di dunia loh Sobat Uniknya orang-orang di India lebih memilih punya handphone daripada punya toilet Wah 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 ada-ada aja ya Kira-kira kita akan kemana ya Sobat? Apakah mengunjungi danau yang jika airnya surut akan terlihat tumpukan tengkorak manusia? Atau pergi ke desa ular yang konon katanya disana ular sudah dianggap seperti keluarga sendiri? Daripada penasaran langsung aja yuk ikutin keseruan Sobat baru kita Syaputra Kembaren atau sebut saja Bang Putra Anak Medan yang merantau ke India untuk melanjutkan studi S2-nya di Aligard Muslim University India Calo caltehe Suprabat Sobat Keliling Dunia Yow Pada kesempatan kali ini Oh iya kenalan dulu lah ya Masa ngomong terus tapi gak kenalan dulu Oke jadi aku ini kawan-kawan Syaputra Kembaren asal dari Medan Oke jadi Sobat Keliling Dunia pada kesempatan kali ini Kita di belakang kita itu ada gedung ya kan Kayak monumen gitu Tapi itu bukan Bukan ini ya Bukan gumul yang ada di Kediri Ataupun Washington Square Yang ada di Amerika ataupun yang di Perancis Apa yang di Perancis itu namanya? Arch Arch The Trimpe gitu lah Pokoknya kayak gitu loh ya kan Pokoknya bukan itu Tapi tempatnya belakang kita ini namanya India Gate kawan-kawan Duh 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 Awas ridahnya keseleo bang Bisa dibilang sih serupa namun tak sama Hihi Bangunan yang didesain oleh Sir Edwin Luthiens ini Dikenal juga dengan nama All India World Memorial Bangunan yang berdiri sebagai peringatan 70.000 tentara Angkatan Darat British Indian Yang meninggal tahun 1914 sampai 1921 dalam Perang Dunia Pertama Tuh perhatiin sobat Di atas tembok ini terdapat nama-nama prajurit, tentara, dan perwira yang telah gugur Sobat keliling dunia, gimana? Begitulah tadi India Gate yang kita lihat Indah kan? Indah kan liat pokoknya Jadi kita di New Delhi ini gak kesini aja Gak di India Gate aja Nah kita mau keliling India Gate Kita mau keliling ini juga ya Keliling apa namanya? Keliling kota Delhi Tempat-tempat wisatanya juga Nah ada namanya itu Redwood Nah kita rencananya mau naik bajai Oh iya Kauan-kauan Bajai di Indonesia itu Konon katanya itu dikirim oleh India dulu Jadi tahun 70-an Bajai-bajai yang ada di India itu dikirim ke Indonesia Nah baru tau kan? Sama aku juga baru tau Ayo sobat keliling dunia Yang baru tau bajai di Indonesia pertama kali dikirim dari India mana suaranya Yuk kita tau sama Bang Putra Oke payah Kidna Redwood 200 200 rupiah? Oke jadi kita dari India Gate ini mau ke Redwood itu sekitar 200 rupiah Atau sekitar 40 ribu ya Lumayan juga ya Jadi seperti itu dia Oke apa kan nam? Manalal Manalal Jadi nama dia Manalal Dia fixed price payah No discount Fixed price Kidna Sobat Kira-kira bapaknya diem karena gak ngerti atau karena gak mau ditawar ya? Udah deh Bang Putra Langsung aja naik Keburu bapaknya ngamuk Dengar-dengar kita mau ke Redwood Sobat Gaskan lah kalau begitu Sobat keliling dunia Kita lagi di dalam ini Di dalam Bajai ini Kita bersama dengan Yooo Halo Bang Mursit Oke Jadi kita mau kemana ini Bang? Ke Redwood 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 Bang ya Luar biasa sekali Jadi Bang ini Bajainya India Bang Kira-kira beda gak dengan Bajai Indonesia Bang? Sama di Jakarta juga Bajai zaman dulu seperti ini Tapi sekarang kan Bajai di Indonesia udah pake yang gas ya Oke Nah disini malah masih pake yang ini Oh gitu ya Ternyata eh Ternyata Bang Putra tidak sendirian Sobat Bang Putra ditemani oleh Bang Mursit Jadi Bajai di India dan Indonesia sama aja ya Sobat Uang pabrik Bajainya aja adanya di India Hihi Bedanya Di India ada metran Argo Sobat Wah udah kayak taksi disini ya Kalau di Indonesia Bajai identik dengan warna orange Kalau disini warnanya hijau kuning seperti ini Sobat Terima kasih Bawa banyak Bolo-bolo ke kamera Bolo-bolo Keliling dunia Bolo Keliling Keliling Dunia Dunia Mantap Mantap Oke Trans tujuh Trans tujuh Trans tujuh Mantap Mantap Oke Wah emang mantep banget deh ini Kita sudah sampai tidak terlalu jauh ya dari India Gate Sekitar 15 menit atau 6,3 km Tunggu apa lagi Redford Here we go Sobat keliling dunia Di dekat Redford ini Terdapat masjid yang sudah ada Sejak abad ke-17 bersamaan dengan berdirinya Redford Kalau masuk kesini hati-hati ya Sobat Karena banyak jebakan dari burung-burung yang buang air sembarangan Hehehe Assalamualaikum Ada juga Syekhnya sini Alhamdulillah Hindi Hindi Oke Apkesehi Tiki Tiki Lagi lah Senari masjid Parkin Sebelum lanjut jalan Kayaknya tadi kita belum kenalan resmini sama temennya Bang Putra Halo Bang Mursid Dari mana Bang? Dari mana Bang? Wong Solo Wong Solo dari Wong Solo Nama makanan Bang Wong Solo Tempat makanan makan itu ya Jadi Redford ini Nah Redford ini tuh Dia dibangun pada zaman Kekaisaran Mughol dulu cuy Nama rajanya kok gak salah dulu Sahjahan Sahjahan dulu bangun ini Untuk mempertahankan Kekerajaan Sahjahan itu Kekerajaan Mughol itu Dari musuh-musuh Makanya Ya di dalamnya itu ada ini cuy Ada buaya Eh buaya pula Ada kanal Oke di dalam itu ada kanal Ada tentu ada Nah Di dalamnya ini ada kanal Jadi kanal ini Dulu berisi penuh dengan buaya Ya banyak buaya dulu sini Nah tapi sekarang udah gak ada buayanya cuy Buayanya sekarang lagi ke darat ya Wah ada buaya ngomongin buaya Eh bercanda ya bang Buaya sengaja ditaruh di kanal depan benteng Untuk menjaga benteng dari serangan musuh juga sobat Kalau sekarang masih ada buayanya sih Wah ngeri-ngeri sedap Dinamakan Redford karena bentengnya terbuat dari batu pasir merah Didesain oleh arsitek Ustadz Ahmad Lahori Arsitek yang juga membuat Taj Mahal Sobat tapi disini kita gak boleh sembarang masuk sobat Soalnya kita harus beli tiket dulu Pintu masuk Redford sebenarnya ada 4 Tapi karena pandemi seperti ini Hanya ada 1 akses untuk masuk ke Redford Pembelian tiket pun dilakukan secara online ya sobat Tinggal scan barcode nya Isi data Dan tiket sudah di tangan Kita ngapain nih bang Kita mau beli tiket mas Masuk kita cuma di dalam Eh di luar kok ya Mendingan ke dalam kanan Oh pengen dalam juga lah kita Gak mungkin kita di luar terus bang ya kan Tapi karena kita orang asing mas Harganya lebih mahal Iya bang Contoh asli lu bang Orang asli India Itu monumen cuma 50 rupiah atau 10 ribu Kalau lambah museumnya Cuma 80 rupiah atau 16 ribu Berarti kalau monumen doang Itu 10 ribu untuk orang India Kalau monumen museum 16 ribu Betul Tapi kalau kita orang foreigner berapa bang Itu foreigner 600 rupiah 600 rupiah Atau 120 ribu 120 ribu Untuk orang Untuk hanya museum Masa tabah Eh untuk monumen Kalau hanya tabah museum 950 rupiah Berapa itu bang Oh no sobat Perbandingan harganya berkali-kali lipat sobat Mungkin karena turis banyak uang kali ya Sayangnya muka bang putra dan mas mursit Gak kayak orang India sih Jadi gak bisa bayar harga lokal deh Belum apa-apa kita sudah disuguhkan dengan barang-barang cantik ini Biar gak ribet megang-megang barang belanjaan pas muter-muter Ditahan dulu ya keinginan belanjanya Sobat Redford ini luas banget loh Ada taman yang luas Tempat tinggal raja jaman dulu Pendopo-pendopo Dan bangunan yang kini telah dijadikan sebagai museum Meskipun dari luar Redford terlihat bernuansa merah Tapi jika sobat masuk ke dalam Sobat akan menemukan perpaduan bangunan berwarna merah dan putih Wih sudah seperti bendera Indonesia ya Merah putih Nah disini di dalam Redford ini ada 5 museum Dengan berbagai macam museum Tapi gedungnya itu hampir sama Semua mirip Tapi namanya berbeda-beda Nah kebetulan ada 5 museum Capek juga kalau kita ngelilingi semuanya kan Nah kita pilih yang satu aja Yang di belakang kita ini ya ada jalian museum Kita masuk ke dalam yuk Sobat keliling dunia Mantap kali Museum ini bercerita zaman perang dunia pertama India Saat dijajah Inggris sobat Wah kompleks seluas ini dengan 5 museum berbeda Sobat kalau kesini harus siapin minyak ya Jadi kalau habis jalan Pegel Tinggal gosok pijat urut deh Seru kan sobat Jalan-jalan ditemenin sobat kita satu ini Tapi sobat Sepertinya sudah waktunya Bang Putra dan Bang Murshid Untuk istirahat juga nih Mereka mau recharge energi dulu sobat Biar nanti bisa lanjut lagi Nemenin kita jalan-jalan di negeri India Pastinya hanya di keliling dunia Trans 7 Alvida